Intro Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan masih membahas mengenai Dong Hua terbaik apalagi kalau bukan Shaolin Kita recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya Sekte Hao Tian datang ke medan perang untuk membantu pasukan kekaisaran Tiando yang sudah benar-benar terdesak oleh keenam pemuja kekaisaran Ropelindung Kedatangan mereka berhasil kembali membalikan keadaan terutama Tang Ho yang langsung sanggup melumpuhkan pemuja terkuat yaitu Douluo Boyamas Begitu pula dengan Tang Xiao, seorang diri yang mampu menghajar ketiga pemuja sekaligus sehingga nyawa dari Kaisar Swebeng bisa diselamatkan Dengan kemenangan ini pihak Tang San memutuskan untuk pergi meninggalkan Gerbang Jialing dan kembali ke kem pasukan untuk memikirkan strategi perang berikutnya Akan tetapi meski kali ini perang telah dimenangkan Master Xiao terluka parah serta adanya banyak sekali nyawa pasukan yang dikorbankan Tang San pun masih mempunyai kekhawatiran bahwa perang selanjutnya pasti akan menjadi jauh lebih sulit Seperti kedatangan enam pemuja kemarin sehingga tidak mustahil jika di perang berikutnya Xian Douliu akan turun secara langsung Xian Douliu adalah pemuja besar kekaisaran Ropelindung yang kekuatannya setara dengan Bo Saishi maupun Tang Chen atau mungkin justru akan jauh lebih kuat Maka dari itu, satu-satunya solusi yang terpikirkan untuk mengunci kemenangan adalah dengan melanjutkan ujian Dewa Laut agar dirinya mendapatkan kekuatan Dewa sepenuhnya Di sisi lain, Xian Rensue juga disibukan dengan ujian Dewanya yaitu ujian Dewa Malaikat Akan tetapi ia memutuskan untuk menyerah di ujian ke-8 karena dalam ujian tersebut ia diharuskan untuk menghukum kakeknya sendiri Di tengah kebibangannya, tiba-tiba sang kakek datang dan rela menusukan tubuhnya ke arah pedang malaikat yang sedang digenggam oleh Xian Rensue Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dohuannya secara langsung karena konten kali ini pasti akan mengandung banyak spoiler Saya sarankan untuk menontonnya secara langsung di aplikasi WTV ya Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi kalau kalian sudah siap, mari kita mulai Berlatar di tempat ujian Dewa Malaikat Xian Rensue Ketika membuka mata, ia sangat terkejut melihat pedang yang ia bawa kini telah menembus tubuh dari kakeknya Ia pun lantas mengungkapkan penyesalannya karena jelas-jelas ia sudah memutuskan untuk menyerah dan tidak ingin lagi melanjutkan ujian tersebut serta bahkan ia juga telah membuang pedang malaikatnya Namun sayangnya pedang yang ia buang bukanlah satu-satunya pedang malaikat Sisi gelap dari Xian Rensue lah yang sekarang mendominasi tubuhnya sehingga dapat pula mematikan perasaannya saat menghunduskan pedang itu ke tubuh Xian Douliu Xian Douliu pun kemudian mengatakan bahwa ia sudah cukup puas karena dengan ini harusnya cucunya tersebut telah berhasil menyelesaikan ujian Dewa Malaikat tahap ke-8 Namun Dewa Malaikat sempat mengkritik Xian Douliu yang seakan memaksa Xian Rensue untuk mengikuti pilihannya serta tekadnya padahal Xian Rensue sendiri sudah berulang kali mencoba untuk menyerah Xian Douliu lalu menjawab dengan menjelaskan bahwa ini semua bukan cuma tentang tekadnya melainkan merupakan tekad mulia dari suku Malaikat Ia juga memahami Xian Rensue dan tentu ia berharap agar Xian Rensue juga mau memahaminya Terakhir sebagai pemuja besar sekaligus pelindung dari Dewa Malaikat Xian Douliu merasa bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawabnya demi sang penerus Dewa Malaikat Kemudian Dewa Malaikat mendegaskan bahwa walaupun Xian Douliu telah membukakan pintu menuju ujian ke-9 untuk Xian Rensue namun untuk selanjutnya tetap saja Xian Rensue masih perlu menghadapi beberapa tantangan lagi Tentunya dengan mengandalkan kemampuannya sendiri sehingga jalan untuk bisa menjadi penerus Dewa Malaikat tidak akan semudah itu Di saat yang bersamaan, Xian Rensue masih tidak bisa terima kalau kakeknya telah berkorban untuk keberlangsungan ujian Dewa Malaikat ini mengingat sang kakek adalah satu-satunya orang terdekat yang ia miliki Lantas ia pun segera menyusulnya terjun dan mengabekan ujian Dewa Malaikat berikutnya demi untuk menyelamatkan kakeknya tersebut Jauh di tempat lain, tepatnya di kem kekaisaran Tiando terlihat beberapa pasukan yang masih sibuk berpatroli Di salah satu kem, kaisar Suebeng nampak terkejut saat mendengar ide Tang San untuk menaikkan kekuatan roh ke level 100 dan menjadikannya sebagai penerus Dewa Laut Di sini, Tang San pun berusaha meyakinkan semuanya bahwa hal itu merupakan satu-satunya cara agar dapat mengunci kemenangan atas pihak kekaisaran roh pelindung yang masih begitu kuat Kemudian menjawab pertanyaan kaisar Suebeng mengenai memang bisa sekuat apa sebenarnya kekuatan dari sang Dewa Tang San menjelaskan bahwa tidak banyak Mas Roh di dunia ini yang sanggup mencapainya Namun begitu Mas Roh dapat menembus level ke 100 maka kekuatan rohnya pasti akan meningkat drastis serta akan memperoleh keabadian Sehingga, jika Tang San bisa segera menjadi Dewa maka ia pasti akan bisa membantu kekaisaran Tiando untuk sepenuhnya mengalahkan pihak dari kekaisaran roh pelindung Setidaknya, terdapat 9 tahap ujian Dewa Laut yang harus Tang San selesaikan untuk bisa menjadi Dewa Sebelumnya, saat berada di Pulau Dewa Laut 7 di antaranya sudah berhasil terselesaikan sehingga tinggal 2 ujian lagi yaitu ujian tahap ke-8 dan ujian tahap ke-9 Oleh karena itu, ia akan segera pergi untuk melanjutkan ujian Dewa Lautnya ia akan membutuhkan waktu 1 hingga 3 bulan untuk bisa menyelesaikan kedua tahap ujian tersebut Tang San juga menambahkan bahwa persentase keberhasilannya mungkin berada di kisaran 70% Memang bukan angka yang menjanjikan namun ia rasa ini adalah satu-satunya cara untuk bisa sepenuhnya memenangkan perang Tentu saja kaisar Suebeng nampak begitu senang mendengarnya karena kelak di masa depan kekaisaran Tiando akan mempunyai mas roh sendika Dewa Namun di sisi lain, ia juga mempunyai ketakutan nanti ketika Tang San pergi ia khawatir pihak dari Bibidong akan menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan serangan besar-besaran dan menghancurkan kem kekaisaran Tiando Akan tetapi ketakutan tersebut ditepis oleh Tang Xiao yang mengatakan bahwa selama Tang San pergi masih ada dirinya bersama Tang Hao sehingga tidak ada alasan untuk takut kepada pihak Bibidong Namun meski demikian, Tang San tetap meminta agar kaisar Suebeng merahasiakan kepergiannya ini agar tidak menarik perhatian pihak dari kekaisaran Rau Pelindung Pada malam harinya, di salah satu camp diperlihatkan guru Liu Erlong sedang merawat Master Xiao yang masih belum pulih pasca ia menerima serangan langsung dari Master Guangling dan Alhamdulillah kondisinya kini semakin membaik berkat tanaman obat pemberian Tang San sehingga sekarang hanya memerlukan waktu sampai Master Xiao benar-benar sembuh total Tidak lama kemudian, Tang San bersama ayah dan pamannya datang untuk menjenguk Di sini Tang Hao menyampaikan rasa terima kasihnya karena selama ini Master Xiao telah bersedia untuk membimbing putranya Tang Xiao pun menambahkan bahwa kemampuan Tang San yang begitu hebat tidak lepas dari campur tangan Master Xiao yang sudah mengajarinya banyak hal Maka dari itu tidak perlu ada rasa sungkan lagi karena Master Xiao telah banyak berjasa untuk Tang San serta sekte Hao Tian sehingga mulai saat ini Tang Xiao sudah menganggap Master Xiao seperti saudara sendiri Kemudian langsung ke inti pembicaraan Tang San menjelaskan bahwa ia akan segera berangkat menuju ke Pulau Dewa Laut untuk menyelesaikan ujian Dewa Lautnya agar bisa segera menjadi dewa karena hanya dengan cara ini, ia yakin bahwa pihak kekaisaran Tiando akan benar-benar bisa mendapatkan kemenangannya Namun dengan nada sedikit ragu, Master Xiao menanyakan kesiapan Tang San mengingat tentu ujian menjadi penerus Dewa akan menjadi benar-benar sulit Tapi mau bagaimana lagi karena Tang San pun merasa bahwa kini ia sudah tidak punya pilihan lain Ini bukan hanya karena perang saat ini melainkan ujian Dewa Lautnya memang harus segera ia selesaikan Pastinya hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan menembus level ke 100 dan kemudian menjadi dewa Bahkan Tang Chen dengan bakat yang luar biasa saja juga tidak mampu melakukannya selama bertahun-tahun Ditambah lagi saat ini situasi perang masih belum bisa sepenuhnya terkendali sehingga dengan kepergian Tang San maka pasti akan langsung menurunkan kekuatan tempur di pihaknya secara signifikan Namun dengan penuh keyakinan, Tang San meminta agar tidak perlu mencemaskannya Sebelum berangkat ke Pulau Dewa Laut, terlebih dahulu ia juga akan menyempurnakan Cicin Roh dari Roh Pelindung Palu Hautian Ia yakin bahwa dengan adanya kekuatan dari Cahaya Dewa Laut tentu akan sangat membantu dalam proses penyerapan Cicin Rohnya Akan tetapi, Tang Hou tetap memperingatkan Tang San agar tidak meremehkan Pulau Dewa Laut yang sangatlah berbahaya Jadi untuk lebih mempersiapkan diri, Tang Hou akan segera mengajarinya teknik rahasia dari Sekte Hautian Mendengar hal itu, Tang Xiao pun sepakat karena menurutnya hanya Tang San lah yang pantas menjadi pewaris dari teknik rahasia tersebut Dengan statement itu, pasti teknik rahasia Sekte Hautian yang dimaksud adalah teknik luar biasa yang tidak bisa dikuasai oleh sembarang orang Kemudian kita dibawa untuk mengingat kembali pertarungan Tang Hou melawan Master Dauluo Buaya Emas Kala itu hanya mengandalkan Palu Hautian Bahkan tanpa menggunakan satu pun teknik dari Cicin Rohnya Tang Hou dapat menghancurkan pertahanan milik pemuja kedua tersebut hingga membuatnya tidak berdaya Dan tanpa membuang-buang waktu lagi, Tang Hou meminta Tang San untuk mengikutinya karena ia akan segera mengajarinya teknik rahasia tersebut Hari pun sudah menjelang pagi Tang Hou mengajak Tang San naik ke atas bukit untuk bergegas memulai latihannya Sebelum itu, ia menjelaskan bahwa sejak dahulu Sekte Hautian telah mempunyai sebuah metode rahasia dalam proses berkultivasi dan kultivasi inilah yang akan menjadi dasar dalam pelatihan Tang San kali ini Ada pun metode kultivasi ini disebut dengan Palu Sumeru Namun tidak sembarang orang yang bisa menguasainya Tanpa memiliki bakat yang luar biasa, maka mustahil teknik ini dapat dikuasai bahkan justru akan membahayakan nyawanya sendiri Latihan pun dimulai Untuk langkah awal, Tang Hou meminta Tang San agar memejamkan mata sambil mengulurkan tangan kanannya untuk merasakan lingkungan sekitar Daun serta angin yang berembus dapat Tang San rasakan Tang Hou kemudian menjelaskan bahwa angin tidaklah memiliki bentuk sedangkan daun berbentuk Tanpa angin, daun tidak akan bisa berterbangan Namun tanpa daun, maka angin juga akan kehilangan fungsinya Lalu dijelaskan bahwa teknik kultivasi rahasia, Palu Sumeru adalah melatih seluruh Cicinro menjadi satu kesatuan Dan memasukkan semuanya ke dalam Palu Sumeru kemudian mengubahnya menjadi tenaga yang paling murni Cicinro yang telah menjadi Palu Sumeru akan sebesar daun-daun yang jatuh tertiup angin Angin utara akan memburu ke seluruh alam dan daun seperti hati yang pergi ke langit Kurang lebih seperti itulah yang disampaikan oleh Tang Hou kepada Tang San yang harus benar-benar Tang San pahami Setelah mendapatkan pelatihan pertamanya, pada hari-hari berikutnya Tang San terus melatih kemampuannya dalam menggunakan Palu Hao Tien Sambil terus berusaha memahami perkataan dari Tang Hou sebelumnya Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu Di suatu pagi setelah melakukan rutinitas berkultivasi, Tang San nampak senang ketika melihat Master Xiao yang sudah pulih sehingga bisa turun dari ranjang Demikian pula dengan Master Xiao Ia sangat bangga kepada Tang San yang sudah berlatih keras dan bahkan sudah berhasil mempelajari teknik rahasia Sekte Hao Tien Namun sayangnya semua kegembiraan itu terusik ketika mereka menyaksikan hubungan antara kelompok murid Sekte Hao Tien dengan murid Sekte Tang yang nampak mulai menegang akibat kebencian di masa lalu Tentu kita masih ingat bahwa para murid Sekte Tang ini awalnya berasal dari 4 Sekte Atribut Tunggal yang dulu merupakan bagian dari Sekte Hao Tien Namun saat Sekte Hao Tien memutuskan untuk menutup diri dari dunia luar mengakibatkan 4 Sekte Atribut Tunggal terlantar hingga harus mengalami masa-masa sulit Hal inilah yang kemudian mendasari kebencian para murid Sekte Tang terhadap para murid Sekte Hao Tien tersebut sampai hari ini Tang San yang menyadari hal ini kemudian meminta kepada Master Xiao agar memisahkan keduanya dengan menempatkan Sekte Hao Tien di tempat lain demi untuk menjaga gesekan antara kedua belah pihak Mengingat perang melawan kekaisaran Rau Pelindung masih belum usai sehingga pasti akan repot jika mereka harus menghadapi masalah internal Master Xiao pun juga sepakat Situasi sekarang masih sangat mendesak sehingga hanya rencana inilah yang bisa ia jalankan Sementara itu di sisi lain Hu Lena menemani Bibidong yang masih nampak belum pulih untuk datang menghadap kepada 6 pemuja kekaisaran Rau Pelindung Pemuja kedua Daulo Boyamas menyampaikan perintah dari pemuja besar Sian Dauliu bahwa Bibidong diminta untuk segera kembali pulang ke kekaisaran Rau Pelindung Sementara urusan di Gerbang Jaling selanjutnya akan diurus oleh ke-6 pemuja tersebut Bibidong yang terkejut kemudian menyampaikan keberatannya Ia tidak ingin dipulangkan dan tetap ingin memimpin pasukan untuk melawan kekaisaran Tiando Karena bagaimanapun juga posisinya sekarang adalah sebagai pemimpin tertinggi di kekaisaran Rau Pelindung Namun sayangnya dengan tegas pemuja kedua menolak keberatan Bibidong Ia kemudian mengingatkan kembali bahwa balai pemuja mempunyai posisi yang paling tinggi bahkan juga berhak untuk memberhentikan pemimpin suci Dengan berkaca pada kesalahan Bibidong yang sudah begitu merugikan pihak kekaisaran Rau Pelindung Kekacauan di Gerbang Jaling yang sangat parah dan andai saja para pemuja tidak datang tepat waktu Maka pasti Gerbang Jaling sudah ditaklukkan sepenuhnya oleh pihak kekaisaran Tiando Dengan kesalahan sebesar ini seharusnya sudah cukup menjadi alasan untuk menurunkan Bibidong dari singgah sananya Namun pemuja besar Sian Dauliu masih memberikan pengampunannya dengan cuma memerintahkan Bibidong agar segera mundur Dan kembali pulang ke kekaisaran Rau Pelindung untuk merenungkan semua ini Daulwo Boyamas pun sampai mengancam jika Bibidong masih tidak terima dengan keputusan ini Maka Sian Dauliu akan datang ke Gerbang Jaling untuk bicara secara langsung Meskipun di dalam hati berat rasanya untuk menerima keputusan ini Namun Bibidong juga harus tetap berpikir realistis Tidak dapat dipungkiri bahwa ia telah kalah-talak melawan pihak Tang San Dan jika tetap memaksakan diri dengan kondisinya yang seperti ini Maka ia hanya akan menerima kekalahan total Ditambah lagi jika sampai Sian Dauliu datang ke Gerbang Jaling untuk menemuinya Maka keadaan justru akan semakin memojokkannya karena memang ia telah begitu banyak membuat kesalahan Sehingga dengan demikian akan jauh lebih baik jika ia menuruti keputusan ini Dan segera kembali pulang ke kekaisaran Rau Pelindung untuk memikirkan langkah berikutnya Setelah kepergian Bibidong terdengar pemuja ke-6 yang menggerutu mengenai sifat wanita itu yang sangat ambisius Ia khawatir jika tidak menggunakan nama besar dari Sian Dauliu Maka Bibidong pasti akan tetap bersih keras untuk bertahan di Gerbang Jaling Bicara soal Sian Dauliu Kini beliau sedang membimbing Tuan Putri Sian Rensui untuk bisa menjadi penerus dari Dewa Malaikat Dan jika sampai berhasil menjadi Dewa Malaikat Maka Sian Rensui pasti akan menjadi pemimpin baru yang akan menaklukkan seluruh wilayah dataran Dauluo Sementara itu Sian Rensui masih menunjukkan penyesalannya saat menyaksikan pengorbanan dari kakeknya tersebut Demi keberhasilan ujian Dewa Malaikat Tentu saja ia tidak bisa tinggal diam karena Sian Dauliu adalah satu-satunya orang terdekat yang masih ia miliki Namun Sian Dauliu sama sekali tidak berharap Sian Rensui datang menyelamatkannya Menurut Sian Dauliu pintu penerus Dewa Malaikat haruslah dibuka dengan pengorbanannya Karena hal ini memang sudah menjadi takdirnya sebagai pemuja besar Ia lalu meminta agar Sian Rensui tidak perlu bersedih Mengingat ini merupakan saat-saat yang telah ia tunggu selama bertahun-tahun Sehingga kini ia pun merasa senang dan juga sangat puas Sian Rensui yang ikut menjatuhkan dirinya bersama sang kakek Tiba di sebuah tempat misterius yang dimana setengah dari tubuhnya tenggelam ke dalam cahaya Dewa Malaikat Terlihat tepat di depannya Sian Dauliu sudah bersiap untuk pengorbanan berikutnya Ia menjelaskan bahwa tempat ini bernama Aula Dewa Malaikat Dan di tempat inilah Sian Rensui akan benar-benar membangkitkan kembali eksistensi dari sang Dewa Malaikat Sian Dauliu pun terdengar sangat gembira saat tahu bahwa sebentar lagi Dewa Malaikat akan kembali bangkit di dataran Dauluo setelah sekian lama Ia juga sangat bangga karena pada akhirnya penerus Dewa Malaikat akan menjadi yang terkuat Dan akan memimpin kekaisaran Rau Pelindung menuju puncak tertinggi Bersamaan dengan itu Aula Dewa Malaikat perlahan mulai kembali terisi Meskipun Sian Rensui masih berusaha merontah saat menyaksikan pengorbanan dari kakeknya Namun ia benar-benar tidak berdaya dan hanya bisa berpasrah Sian Dauliu menjelaskan bahwa kini hanya tersisa ujian terakhir untuk bisa mencapai tingkat Dewa Tidak peduli seberapa sulit penderitaan yang akan dilalui Ia berharap agar Sian Rensui bisa berhasil menyelesaikannya Terakhir Sian Dauliu menyampaikan permintaan maafnya Karena ia terus saja memberikan tanggung jawab seberat ini kepada cucunya tersebut Mungkin seandainya Sian Rensui lahir di keluarga biasa Maka ia tidak perlu menanggung semua ini dan bisa hidup lebih bahagia Sementara itu, pada sebuah puncak tebing diperlihatkan Tang San yang sedang melanjutkan proses kultivasi rahasia Palu Sumeru yang sebelumnya telah diajarkan oleh Tang Hao Hingga tidak lama kemudian, Xiao Wu datang menghampirinya untuk menanyakan kondisi Tang San yang nampaknya sudah semakin membaik Tang San pun lalu menyampaikan permintaan maafnya karena sempat membuatnya cemas Namun demi lebih cepat mencapai kekuatan sang dewa, mungkin mereka berdua harus kembali berpisah Untung saja perpisahan ini hanya akan sementara waktu karena mereka akan bersama-sama lagi dalam menghadapi ujian dewa laut Tidak hanya Xiao Wu namun juga Dai Mube serta yang lainnya Hal ini sesuai dengan apa yang dulu pernah disampaikan oleh Bo Sai Shibo Dalam ujian terakhir menjadi dewa, Tang San masih membutuhkan bantuan dari teman-temannya Namun sebelum berangkat ke pulau dewa laut, terlebih dahulu Tang San akan pergi menuju hutan pertarungan bintang untuk melengkapi Cicinro Palu Hao Tiennya Sehingga dengan begitu peluang untuk menyelesaikan ujian dewa ke-9 akan semakin besar Ia rasa setidaknya akan membutuhkan waktu selama beberapa hari untuk menyempurnakan Cicinro Palu Hao Tien Dan selain itu ia juga ingin lebih memperkuat teknik Palu Sumeru yang sempat diajarkan oleh ayahnya Sekaligus memahami makna dibalik kalimat, angin utara akan memburu ke seluruh alam Serta daun seperti hati yang pergi ke langit Ia kemudian meminta kepada Xiao Wu untuk menyampaikan hal ini kepada teman-teman yang lain Agar mereka semua menunggunya di posisir pantai dan akan berangkat menuju ke pulau dewa laut secara bersama-sama Namun di tengah percakapan mereka, tiba-tiba datang salah seorang murid sekte kecepatan Yang melaporkan bahwa murid sekte Tang kini tengah bertarung melawan para murid sekte Hao Tien Kemudian dijelaskan bahwa pada beberapa waktu yang lalu Para murid sekte Tang sempat beradu mulut dengan para murid sekte Hao Tien Lalu keributan mereka pun menjadi semakin serius hingga berujung pada pertarungan Sesuai dengan dugaan Tang San, nampaknya dedemah selalu di kedua belah pihak lain Yang telah menjadi pemicu dari pertarungan tersebut Demi untuk mengendalikan situasi, Tang San pun memerintahkan agar malam ini Baik murid sekte Tang maupun murid sekte Hao Tien Keduanya harus bersiap untuk melakukan latihan militer Sementara pasukan kekehisteran Tiando tetap beristirahat seperti biasa Dan jika ada yang berani menentang, maka harus siap dihukum sesuai dengan hukum militer yang berlaku Terima kasih telah menonton!